PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU Ada berapa ekor? 7 ekor. Polsek Kajen melakukan pengawasan ketat di pasar dan memberikan sosialisasi kepada pedagang. Polisi meminta para pedagang yang hendak menjual hewan ternaknya untuk pulang. Untuk sementara pasar hewan Kajen ditutup. Makanya kami kemarin berdua koordinasi dengan UPTD agar semua pedagang dihubungi terkait dengan penutupan ini. Dan hasil koordinasi memang sebagian besar para pedagang sudah dihubungi. Namun tidak menutup kemungkinan ada pedagang yang belum tahu dan akan hadir pada pagi hari ini. Penutupan pasar hewan Kajen dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Untuk sementara waktu, masyarakat diminta tidak jual-beli hewan ternak agar penyebaran penyakit mulut dan kuku bisa segera dikendalikan. Muhtarom, TVRI Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!